Timnas U19 Indonesia Menyelesaikan pemusatan latihan TC di Jakarta Senin Tanggal 6 September tahun 2022 Dan siap menuju Surabaya Untuk tampil pada kualifikasi Piala Asia U20 2023 Pelatih Timnas U19 Indonesia Sintai Yong berencana hanya membawa 28 pemain untuk melajutkan Persiapan di Surabaya pada Rabu Tanggal 7 September tahun 2022 Dari 36 pemain itu Hanya dibawa 28 pemain terbaik Timnas U19 Indonesia Untuk berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 2023 Nanti Sintai Yong bahkan telah memimpin Latihan terakhir skuad Garuda Nusantara Di Jakarta pada Selasa Tanggal 6 September tahun 2022 Pagi WIB Setelah menjalani latihan terakhir Tim pelatih telah memilih pemain terbaik Yang akan diboyong ke Surabaya Untuk keberangkatan ke Surabaya Rabu Pujar Nova Arianto kepada Bolasport.com Untuk pemain yang dibawa memang tidak semuanya Sebab untuk kualifikasi Piala Asia U20 2023 Juga memiliki aturan yang hanya memperbolehkan membawa 28 pemain Oleh karena itu Untuk pemain yang dibawa ada penyusutan 8 pemain didepak oleh pelatih asal Korea Selatan 28 pemain yang berangkat ke Surabaya Ucapnya Sementara itu Sebelum berangkat ke Surabaya Timnas U19 Indonesia sendiri Telah menjalani 2 kali laga uji coba Untuk laga uji coba pertama Timnas U19 Lawan Persis Solo U20 Dan berakhir imbang 0-0 Kemudian untuk uji coba Kedua tim asuhan Sintai Yong Kalah 1-2 dari Persija Jakarta U20 Namun Sesampainya di Surabaya nanti Ronaldo Kuateh dan kawan-kawan akan kembali menjalani 1 kali uji coba Skuad Garuda Nusantara direncanakan untuk menjalani uji coba kontra Kalteng Putra Sebagaimana diketahui Persiapan yang dijalani Timnas U19 Indonesia ini Untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2023 Skuad Garuda Nusantara akan tampil sebagai tim tuan rumah grup F Di Stadion Gelora Buntomo Surabaya pada 14-18 September 2022 Dalam ajang ini Timnas U19 Indonesia bergabung dalam grup F bersama Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste Sintai Yong ajukan nama baru pemain naturalisasi Indonesia Sintai Yong mengakui mengajukan nama baru untuk diproses naturalisasi oleh PSSI Yang diproyeksi membela Timnas Indonesia U19 di Piala Dunia U20 2023 Sebelumnya, dalam pemusatan latihan menjelang Piala AFFU 29-2022 Sintai Yong memanggil tiga pemain muda asal Belanda Jim Kropp, Max Christoffel, dan Kai Boham Namun ketiganya dianggap tidak memenuhi ekspektasi Karena itu Sintai mengajukan nama baru Pelatih asal Korea Selatan itu enggan menyebutkan nama Tetapi sudah menyerahkan nama ke PSSI Menurut Sin, PSSI bersedia memproses pemain-pemain tersebut Pertama saya terima kasih kepada PSSI dan pemerintah Dan siapapun yang terikat dengan naturalisasi pemain senior kemarin Sangat lancar sampai hari ini Untuk U20 saya sedang ajukan ke Ketum hari ini, kata Sin Diketahui, dua pemain yang proses naturalisasinya tinggal selangkah lagi Yakni tinggal menunggu keputusan presiden, kepres, dan pengambilan sumpah Kedua pemain tersebut adalah Sandy Wals dan Jordi Amat Sejatinya ada satu nama lagi yang juga sedang diperjuangkan proses naturalisasinya Yakni Sain Patinama Saat ini dokumen naturalisasi Sain berada di Sekretariat Negara untuk diajukan ke DPRI Naturalisasi pemain dilakukan PSSI untuk memenuhi permintaan Sin Demi prestasi timnas Indonesia Sebelumnya naturalisasi pemain disponsori oleh klub dan inisiasi pemain sendiri Setelah lebih dari 5 tahun di Indonesia Meski telah menaturalisasi puluhan pemain Prestasi sepak bola Indonesia tak kunjung menanjak Bahkan piala AFF saja belum tercapai Karenanya naturalisasi pemain lewat PSSI dan klub diperketat oleh pemerintah Timnas Indonesia terus mempersiapkan diri untuk menghadapi piala AFF 2022 Yang digelar pada akhir tahun ini Mengenai hal itu, pelatih timnas Indonesia Sin Taeyong mengaku telah mengantongi sejumlah nama baru untuk memperkuat skuad Garuda di piala AFF 2022 Seperti diketahui, Sin Taeyong memang kerap meracik taktik yang tak terduga Di semua level timnas Indonesia Hal itu bisa dilihat dari nama baru pada pemusatan latihan TC, timnas Indonesia U19 Sebut saja Raihan Utina Ginanjar Wahyu Widi Sharif dan lain sebagainya Yaakob Sayuri salah satu penyerang sayap PSM Makassar Selain itu, pemain-pemain yang dicoret pada ajang sebelumnya juga ikut dipanggil Barnabas Sobor termasuk sebagai salah satu pemain yang sebelumnya absen Namun kini kembali menghuni TC timnas Indonesia U19 Apa yang dilakukan pelatih asal Korea Selatan itu tak menutup kemungkinan Juga diterapkan di level senior Apalagi, Sin Taeyong mengaku terus memantau perkembangan Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 Bahkan Sin Taeyong mengaku Sudah mengantongi daftar nama baru dari Liga 1 musim ini Ex pelatih timnas Korea Selatan itu akan terus memantau nama-nama yang sudah dikantonginya tersebut Pastinya harus dipantau lebih ya pertandingan-pertandingan berikutnya juga Kita pilih pemain yang kondisinya terbaik Sudah dimasukkan dalam list dan akan kita pantau terus Kata Sin Taeyong kepada awak media Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022 Namun begitu, Sin Taeyong masih merahasiakan siapa saja kandidat pemain baru Yang berpeluang tampil menegenakan jersey timnas Indonesia Rumor beredar pemain lokal di Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 cukup banyak yang menarik perhatian Sin Taeyong Salah satu yang cukup santar adalah Yaakob Sayuri Penyerang sayap PSM Makassar Pemain 24 tahun itu tampil gemilang bersama Juku Eja Julukan PSM Makassar Kalah membantai Persib Bandung dengan skor 5-1 Di laga tersebut, pemain berdarah Papua itu mencetak 2 gol bagi PSM Makassar Selain itu, Yaakob Sayuri juga telah menyumbang total 3 gol dan 2 asis selama bermain 6 laga di Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 Berkat penampilan apiknya, jelas tak menutup kemungkinan bagi Sin Taeyong memanggilnya Apalagi, Yaakob Sayuri bisa jadi opsi di kalah trio timnas Indonesia Sadil Ramdhani, Egi Maulana Fikri, dan Witan Sulaiman tak bisa ikut serta di Piala AFF 2022 Lantaran tak dapat izin dari klubnya masing-masing Terima kasih telah menonton!